Fablo Binua pura-pura bergelimang harta demi lakukan penipuan Polisi beberkan modus suami Reutami Dilasir Tribun Kaltim.co Suami Reutami Fablo Binua kini tengah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya Fablo Binua dihadapi dua kasus yakni video ikan asin yang melibatkan dirinya Reutami dan Gali Kinanjar serta kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor Suami Reutami ini dilaporkan oleh perusahaan leising yang bernama PT. ACC Kasus ini sedang dalam penyidikan polisi bersamaan dengan kasus ikan asin Kabit Humas Polda Metro Jaya Kumpus Argo Iwono sempat menjelaskannya Kepada awak media ketika ditemui pada Selasa 30 Juli 2019 Penyidik memeriksa Pablo berkaitan dengan kasus yang dilaporkan oleh PT. ACC terkait penipuan dan penggelapan dua mobil Jenis HRV dan JAS kata Argo di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Tak hanya itu Argo juga membeberkan modus penipuan yang dilakukan oleh pria ini Awalnya Pablo mengajukan pembelian dua mobil tersebut menggunakan namanya Lalu ia menggunakan nama staffnya untuk membayar cicilan pembelian mobil itu Jadi pada prinsipnya tersangka mengakui dia mengajukan pembelian mobil Lalu yang bersangkutan memberikan artinya yang mengelola atau yang meminjam membayar cicilan itu si staff kata Argo Tak hanya Pablo Binwa kasus ini juga menyeret nama Reutami Yang juga berstatus sebagai saksi Hal ini juga dibuktikan dengan penemuan puluhan STNK di rumah pasangan ini Penggeledahan rumah Pablo di Bogor, Jawa Barat ini bermula dari kasus ikan asin Namun penemuan puluhan STNK palsu ini membuat polisi melakukan pengembangan lanjutan Dari situ muncul kasus soal penggelapan kendaraan bermotor tersebut Kasus update pencurian kendaraan bermotor Di Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Sabta Maulana Marpaung Mengatakan ada sekitar 32 mobil kredit dari Lasing yang diduga sudah digelapkan Youtuber Pablo Binwa Ada 32 unit mobil yang diduga digelapkan Tersangka PB kata Sabta Rabu 24 Juli 2019 Menurutnya, ke-32 mobil yang diduga digelapkan berasal dari dua laporan polisi Dan sudah disita pihaknya Di mana laporan dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan atau Lasing Satu LP ada 30 mobil yang dilaporkan Dan satu LP lagi ada dua mobil katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!